Melihat dan merasakan kerja nyata yang dilakukan calon Gubernur Jambi Hasan Basri Agus saat memimpin, dukungan mengalir deras jelang hari pencoblosan. Di batang hari, Koordinator Kecamatan Tembesi, tim pemenangan pendukung Zumizola mendatangi posko pemenangan HBA Edi untuk menyatakan peralihan dukungan mereka. Proses peralihan dukungan dilakukan dengan menanggalkan seragam tim Zola dan berganti seragam tim pemenangan HBA Edi. Selain melepaskan seragam, rombongan yang dipimpin Raden Asnawi sebagai Koordinator Tim Kecamatan Tembesi ini juga menyerahkan SK yang dianggap sudah tidak lagi berlaku. Raden Asnawi mengaku telah sadar siapa yang sepatutnya memimpin Jambi 5 tahun mendatang. Dirinya juga akan berjuang menyadarkan masyarakat bahwa 5 tahun HBA memimpin Jambi telah banyak membawa kemajuan untuk Provinsi Jambi. Dukung Jambi dari Zomizola menjadi pendukung HBA. Dengan ini saya memperingat bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak HBA semasa dia menjadi pegenur Jambi telah terbukti dengan sukses. Maka dengan itu saya menyadarkan bahwa kalau tidak diteruskan mungkin untuk mengembalikan perubahan baru agak sulit. Maka kita teruskan. Ini tentu kita bersyukur sekali. Alhamdulillah akhir-akhir ini dukungan pada kita semakin kuat dan ini sudah kepindahan yang kesekian kali dari tim Bapak Zomizola ke HBA. Saya tidak tahu ini pertanda apa tapi yang pasti bahwa ada sesuatu yang mungkin bisa ditawarkan oleh Bapak HBA selama ini yang diberikan oleh Bapak HBA selama ini dan masyarakat menilai itu sudah berhasil. Dan Alhamdulillah semakin hari semakin kuat dan ini membuat kita semakin optimis. Aku yakin insya Allah atas izin Allah kita akan memenangkan pertarungan pada 9 Desember.